Pemirsa DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon pengganti Anies Baswedan sebagai pejabat gubernur hingga 2024 nanti. Diharapkan siapapun yang terpilih sebagai pejabat pengganti gubernur dapat menuntaskan program kerja dan mensejahterakan rakyat Jakarta. DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkan tiga kandidat pengganti Anies Baswedan sebagai pejabat gubernur. Dalam rapat pimpinan gabungan yang digelar pada 13 September lalu, tiga nama tersebut yakni Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan terakhir Bahtiar. Menanggapi hal tersebut, Jubir Nasional Partai Perindo FND Syahputra mengungkapkan ketiga nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai indikator dari Partai Perindo adalah melanjutkan serta menuntaskan program kerja yang telah dilaksanakan. Siapapun yang terpilih diharapkan tidak menjadikan posisi jabatan sebagai ajang permainan politik. Netralitas pejabat gubernur menjadi fokus Partai Perindo dalam menjalankan dan melanjutkan program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi siapapun yang terpilih nanti, Perindo berkomitmen untuk mendukung program-programnya dan akan mendukung pejabat gubernur menuntaskan tugas dua tahun sisa jabatannya sebagai pejabat gubernur DKI. Partai Perindo juga berharap pejabat gubernur yang terpilih nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, ada agenda besar yang memerlukan sinkronisasi antara pemerintah DKI dengan pemerintah pusat, yaitu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Enggar Bagus melaporkan. Terima kasih.